Kalau Al-Quran dibaca tanpa kaidah bisa salah, yang panjang bisa pendek, yang pendek bisa panjang, parahnya merubah apa? Makna, contoh la, kalau la dibaca pendek artinya pasti, kalau la dibaca panjang artinya tidak, umpamanya la ilaha illallah Lanya tidak dibaca apa yang harusnya, la ilaha illallah, ini la ilaha illallah, artinya pasti ada ilah selain Allah Kan bertolak belakang ya, pernah mendengar syair ilahi lastu lil firdaw si ahlan, wala akwa ala naril jahin Artinya ilahi wahai ilahku, lastu lil firdaw si ahlan, aku tidak layak menjadi penghuni firdaw su, surga firdaw su Wala akwa, tapi aku tidak kuat ala naril jahin, kalau harus masuk neraka jahin Ini syair ini banyak disenandungkan di mesjid-mesjid, tapi dengan bacaan yang salah dilakukan Terus, wala akwa ala naril jahin, artinya ya Allah, aku tidak layak menjadi penghuni firdaw su, dan aku pasti kuat kalau harus masuk neraka jahin Digebruskan, waya tamatunya nangtang Lanya dibaca pendek, apalagi dengan ada alif lam, wala akwa Itu pasti aku kuat masuk neraka jahin Nangtang ya tamanya Jadi jangan salah, salah panjang, salah pendek Artinya bisa bertolak belakang Salah antara ha dengan ha Sudah berbeda Fasalli li rabbika Wanhar Yang dibaca wanhar Kalau wanhar Fasalli dan sholatlah li rabbika Dami rabbu wanhar Dan bentaklah Harusnya menyembeli gitu ya Wa ammasaila falah Tan Har apa har Har Peminta-minta jangan kau bentak Kalau wala tanhar, jangan kau sembeli Makhraj beda, makna beda Belajarlah Tajwid yang benar Jangan lupa Terima kasih.